Hai semua ketemu lagi ya di YouTube channel Dapur Silawati kali ini Dapur Silawati mau memasak udang twisty nah disini ada udang seperempat ada juga pertepungan tepung terigu tepung beras tepung sagu tepung terigunya sebanyak enam sendok makan tepung berasnya satu sendok tepung sagunya satu satu sendok tapi jangan munjung ya Peres aja kemudian ada satu butir telur udah aku kocok lepas Oh iya tadi aku lupa di dalam tepung itu udah aku kasih kaldu bubuk garam dan juga lada halus bisa juga ditambahkan cabai bubuk atau bawang putih bubuk ya berhubung tidak ada jadi aku apa adanya aja lalu bungkus dulu tangannya ya biar tidak kotor kemudian tam masukkan udang lalu diremas-remas setelah udangnya masukkan ke dalam telur satu persatu nah setelah udangnya masuk semua ke dalam telur kemudian aduk-aduk hingga seperti ini lalu masukkan kembali ya ke dalam telur kemudian diaduk-aduk lagi biar tepungnya menempel setelah minyaknya panas masukkan ya udangnya satu persatu sambil digoyang-goyang lakukan sampai selesai oke selamat menikmati 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 nah setelah kering satu sisi kemudian dibalik ya biar tidak gosong selamat menikmati 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 nah ini udangnya udah mateng semua ya hasilnya seperti ini ini rasanya crispy banget jadi aku tuh jarang sekali beli bumbu tepung karena lebih praktis bikin sendiri ekonomis lanjut ke masakan kedua yaitu mie basah ini ada mie basah udah aku cuci bersih biar mengurangi minyaknya karena ini sangat berminyak ini ada juga tambah lainnya ada baso ada kol, ada bawang ada telur, ada bumbunya ini ada bawang merah bawang butir, cabai dan kemiri kemudian dihaluskan ada juga air nah disini aku udah siapkan minyak untuk menumis bumbunya pun udah aku haluskan kemudian ditumis sampai harum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah setelah harum masukkan telurnya ya tapi dikocok dulu nah ini basah telur, okol, daun, bawang udah masuk kemudian tambahkan air maaf ya tadi pas proses masuk masukin telur kol, basah tidak terekam tidak terekam dikirain teh udah di tekan tombolnya gak taunya belum jadinya gak terekam deh maklum video amatir mohon maaf ya nah ini udah aku tambahkan kalibu sabuk garam dan gula pasir kemudian aduk-aduk sampai larut setelah tercampur rata kemudian masukkan mie kuningnya dulu ayo udah pada nyoba belum wasap mie kuning seperti ini rasanya enak kuris pedas tepukum naa ayo mete m ayo m ayo 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 nah ini ada yang udah gak sabar ya pengen nicipin si kecil minta basenya karena dia tuh seneng jadi dia tuh pengen nyobain dulu katanya sampai mental basenya jadi grogi nih masaknya nah ini mie gorengnya udah maten nah ini hasilnya mie goreng basen selamat mencoba semoga bermanfaat jangan lupa di like subscribe komen dan tekan tombol loncengnya dan juga share terima kasih juga untuk yang udah dukung channel aku tanpa kalian channel aku tak ada arti apa-apa dukung terus ya jangan bosan bosan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati